Halo semua, selamat datang di channel ReogTV. Hari ini kita akan mengupas fakta-fakta menarik dan mengejutkan tentang salah satu skandal terbesar yang melibatkan para bintang papan atas Hollywood. Dari tuduhan mengejutkan Jimmy Fox kepada P. Didi, hingga momen canggung Selena Gomez yang salan menyebut nama P. Didi di acara amal. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita bahas semua detailnya di video ini. Jimmy Fox dan P. Didi, Insiden Misterius Rawat Inap di Rumah Sakit Kisah rawat inap Jimmy Fox pada tahun 2023 ternyata menimpan misteri yang menarik perhatian publik. Pada April tahun 2023, Jimmy tiba-tiba dirawat di rumah sakit karena komplikasi medis yang dirahasiakan saat sedang syuting film back in action. Awalnya, penyebabnya tak diketahui, namun kini Jimmy disebut-sebut akan mengungkapkan semuanya dalam acara spesial di Netflix yang berjudul What Had Really Happened Was. Dalam acara tersebut, Jimmy kabarnya menuduh P. Didi sebagai dalang dari insiden yang menyebabkan dia dirawat di rumah sakit. Seorang sutradara yang bernama Choknojok, ikut menyaksikan proses rekaman acara tersebut, menyebut bahwa Jimmy menyatakan Didi adalah orang yang berbuat sesuatu padanya. Jimmy bahkan mengatakan bahwa dia memanggil FBA untuk melindungi dirinya. Banyak yang awalnya mengira ini adalah candal, namun menurut Choknojok, nada bicara Jimmy sangat serius saat membuat pernyataan tersebut. Bahkan, Jimmy dikabarkan merasa ketakutan dan sempat menghilang dari publik hingga baru-baru ini muncul lagi. Kasus P. Didi yang Membesar Tuduhan Pemerasan dan Perdagangan Seks Skandal P. Didi makin membesar ketika ia ditangkap pada 16 September tahun 2024 atas tuduhan perdagangan seks, konspirasi pemerasan, dan kekerasan. Tuduhan ini mencakup dugaan bahwa Didi memaksa beberapa orang untuk memenuhi hasrat seksualnya dan berusaha melindungi reputasinya dengan cara yang ekstrim. Tim pengacaranya menolak semua tuduhan ini dengan menyebut bahwa Didi tidak bersalah dan siap menghadapi proses hukum demi membuktikan dirinya benar. Menurut Markak Nifilo, pengacara Didi, dia mengatakan bahwa P. Didi adalah seorang pejuang. Ia tidak takut dengan tuduhan tersebut. Namun, apakah benar tuduhan yang ada hanyalah skandal yang sengaja dilebih-lebihkan? Ataukah ada lebih banyak cerita dibalik semua ini? Selena Gomez salah sebut nama di acara amal. Apakah ini hanya kebetulan? Di tengah kontroversi yang menjerat P. Didi, Selena Gomez mendadak viral karena membuat kesalahan di acara amal Rare and Petfair. Saat itu, Selena seharusnya berkenalkan Didi His, seorang pejuang kesehatan mental remaja. Namun, ia keliru menyebutnya dengan Didi, nama yang lebih dikenal untuk rapper yang saat ini tengah ditahan. Selena langsung meminta maaf dengan wajah canggung, namun tak bisa dipungkiri bahwa insiden kecil ini menyita perhatian publik. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini sekadar kesalahan atau ada hubungan tersembunyi yang menghubungkan nama-nama besar ini? P. Didi dan Justin Bieber Hubungan masa lalu dan dampak yang membekas Hubungan Didi dengan Justin Bieber kini kembali menggelar sorotan. Didi pernah menjadi pembimbing bagi Justin saat masih remaja. Bahkan mereka pernah menghabiskan waktu 48 jam bersama. Namun, bahasa tubuh Justin yang dingin saat ini tampaknya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Menurut pakar bahasa tubuh Judy James, bahasa tubuh Justin menunjukkan aura kerentanan dan keinginan bawah sadar untuk bersembunyi. Apakah ini berkaitan dengan kontroversi yang melibatkan P. Didi? Banyak fans yang percaya bahwa ada sesuatu yang membekas dari masa lalu Justin dengan Didi. Meskipun Justin sendiri belum berkomentar terkait tuduhan terhadap P. Didi, ekstresinya belakangan ini menunjukkan jarak yang cukup besar dengan sosok sang rapper. Fakta-fakta kontroversial. Momen aneh di sekitar P. Didi yang kini mendari sorotan. Dengan semua tuduhan yang muncul, masa lalu P. Didi semakin diungkit. Beberapa saksi mata mengaku melihat perilaku yang tidak biasa dalam pesta-pesta. Yang diadakannya dengan aturan ketat seperti penyerahan ponsel di awal acara. Ada spekulasi bahwa ini dilakukan untuk menjaga privasi. Namun apakah ini juga untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam? Selain Jimmy Fox dan Justin Bieber, beberapa artis lainnya juga kini kembali membicarakan pengalaman mereka di sekitar P. Didi. Apakah ini menunjukkan bahwa reputasi Didi telah lama menjadi rahasia di kalangan artis? Ataukah ini hanya kebetulan yang tidak disengaja? Pertanyaan terbesar. Akankah semua tuduhan ini berakhir di pengadilan? Kasus yang melibatkan P. Didi kini telah menarik perhatian publik di seluruh dunia. Namun, apakah semua tuduhan ini akan terbukti di pengadilan? Dengan semua saksi dan bukti yang diklaim oleh para korban, apakah ini cukup untuk menjatuhkan hukuman kepada Didi? Publik kini hanya bisa menunggu bagaimana akhir dari semua skandal ini. Apakah ini akan menjadi titik akhir dari karir P. Didi? Ataukah kebenaran lain akan terungkap? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya konspirasi besar atau apakah ada sesuatu yang lebih gelap yang belum terungkap? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!